PELATIH ANYAR PERSI BANDUNG Pelatih anjar Persi Bandung, Bojan Hodak, tidak ditargetkan membawa Maung Bandung untuk menjuarai Liga 1 musim ini. Deputi CEO Persi Bandung, Teddy Cahyono, berharap Bojan Hodak setidaknya dapat mengantarkan Persi Bandung finis 4 besar di Liga 1 musim ini. Kita sudah menjalin kesepakatan dengan pelatih baru dan hari ini diumumkan. Kita berharap bersama pelatih baru ini Persi bisa bangkit untuk memburu target awal kita yaitu posisi 4 besar. Ditunjuknya Bojan Hodak sebagai pelatih Persi Bandung sangat mengejutkan. Sebab Bojan Hodak tidak pernah masuk ke radar sebelumnya. Sejumlah pelatih top awalnya dikaitkan sebagai penerus Luis Mia di Persi Bandung. Mulai dari Mario Gomez, Benyamin Mora, Pak Hang Su, Kim Do Hun, hingga Marcel Kaiser. Namun yang ditunjuk manajemen Persi justru Bojan Hodak. Akhir pekan lalu atau pada Sabtu 22 Juli, Bojan Hodak sejatinya masih memimpin squad Kuala Lumpur City FC di final Piala FA Malaysia 2023. Saat itu, ia harus rela melihat sang tim kalah 0-2 dari raksasa Malaysia Johor Darutazim. Berselang 4 hari, Bojan Hodak justru meninggalkan Kuala Lumpur City FC yang sejatinya masih berjuang di Liga Super Malaysia. Secara prestasi, Bojan Hodak bukanlah pelatih sembarangan. Karir kepelatihannya cukup panjang di Malaysia termasuk membawa Kuala Lumpur City FC juara FC Cup 2022 tuntasnya. Sejumlah pemain yang selama ini membela timnas Indonesia U22 dan U20 telah menjalani pendidikan polisi dan dikabarkan bakal membela Bayangkara FC. Tercatat ada 9 pemain timnas U22 dan U20 yang menjalani pendidikan polisi. Salah satunya adalah back potensial milik Persi Bandung, Kakang Rudianto. Keikut sertaan Kakang Rudianto dalam pendidikan kepolisian sempat mengunculkan spekulasi pemain asal Cianjur tersebut bakal dilepas Persib ke Bayangkara. Namun spekulasi masa depan Kakang akhirnya terjawab oleh COO Bayangkara FC sekaligus manajer timnas Indonesia Sumarji yang menyampaikan klarifikasi. Sumarji menegaskan pihaknya tidak mewajibkan para pemain yang mengikuti pendidikan polisi bergabung dengan Bayangkara FC. Karena tetap harus menghormati kesepakatan kontrak dengan klubnya masing-masing. Jadi tidak bergabung dengan Bayangkara FC. Kami tergantung kontrak mereka dengan klub lamanya. Bayangkara FC sangat menghormati itu. Selain Kakang Rudianto, ada 6 pemain langganan timnas Indonesia U20 yang juga mengikuti pendidikan polisi yakni Genanjar Wahyu, Franky Misa, Rabani Tasnim, Dava Fasya, Dimas Julono Pamungkas, dan Mohamad Faiz Maulana. Sedangkan 2 pemain timnas Indonesia U22 adalah Mohamad Ferrari dan Ananda Raihan Tuntasnya. Gelandang muda Persi Bandung, Beckham Putra memberikan komentar terkait keputusan timnya merekrut Levi Madinda. Beckham mengaku sangat mendukung keputusan tersebut karena Persi sangat memerlukan sosok pemain asing yang baru. Pemilik bernomor punggung 7 ini menilai bergabungnya Levi Madinda memang sangat diperlukan oleh Persi Bandung. Adanya kekosongan posisi yang ditinggalkan Tiron Delvino, disebut Beckham memberikan dampak bagi daya dobrak Persi Bandung di dalam pertandingan. Tentunya itu bagus buat tim karena kita ada kurang satu pemain asing karena Tiron yang cedera. Meski belum bergabung dan berlatih bersama, Beckham yakin keberadaan Levi Madinda dapat menjaga keseimbangan tim. Apalagi hadirnya Levi Madinda juga diharapkan Beckham bisa menjadi pemecah masalah usai Persi meraih hasil minor dalam 4 pertandingan sebelumnya. Itu sangat bagus bagi keseimbangan tim dan semoga bisa menjadi pemecah masalah di dalam permainan Persi Bandung Tuntasnya.